Ya masih bersama saya Hendra Tetap di channel Hendra Berbagi Dan pada kesempatan yang lalu Itu ada salah satu sahabat Yang kebetulan menanyakan tentang Cara mencopot Tembaga di angker Angker bekas Bor ya ini Bor listrik, gergaji listrik Dan lain sebagainya Yang untuk bor kayu ya Ini kebanyakan bagi sahabatku Yang kebetulan dapat barangnya Ini dari pengusaha mebel Biasanya ada angker-angkernya seperti ini Seperti ini Nah gimana Cara mengambil tembaganya Nah ini sudah saya coba Ini kita bakar Kita bakar Setelah kita bakar baru nantinya Taharnya ini Kita lepas Ini nanti bisa lolos Nah setelah ini lolos Baru salah satu sisi nanti kita potong Salah satu sisi nanti kita potong Nah setelah kita potong Ini baru nanti kita bisa cabutin Karena kalau misalkan kita jual begini Seperti ini Ini nanti Sama pengepul Ini akan di Hitung besi Dijual harga besi Jadi sayang ya Lebih baik ini nanti semua yang ada Seperti ini Ini nanti dikumpulkan Terus dibakar Nah seperti ini dibakar Agak beberapa saat lah ya Dibakar karena Supaya ininya nanti Apa Hancur Nanti bakar semua ya Jadi gak lengket lagi Ini kan seperti ada Jenis Perkatnya ya Disini ya Nah terus Setelah itu Setelah kita potong Barulah kita cabutin Seperti ini Nah ini kita cabut Ini lumayan Ini tembaganya Daripada kita jual besi Kita ambil Satu-satu Seperti ini Ini jenis Tembaganya Nanti masuknya Ke tembaga Bakar ya Tembaga bakar Nah ini Kebetulan belum Kepotong ini Nah kita potong lagi Nanti tinggal Nanti se Apa Efisien Atau Sepraktis Dari sahabatku Yang Lebih enak Mungkin Potongnya nanti Kalau misalkan Punya Gerenda ya Potong pakai gerenda Mungkin lebih enak Kira-kira Yang lebih memudahkan Cara kerjanya Seperti apa Ini saya hanya Contohkan Kebetulan alatnya Gerendanya memang Gak ada Jadi saya memang Memakai pisau Jadi intinya Setelah ini Potong semua Rata Jangan sampai ada Yang masih terkait Seperti ini kan Masih terkait Nanti susah Untuk ditariknya Jadi harus kita potong Seperti ini Nah baru Setelah kita potong Barulah Ini bisa kita tarik Semua Seperti ini Nah setelah bersih Baru ini Nanti kita Jual besi Ini masuk Ke besi A Atau Sebagian daerah Ada yang menyebutnya Dengan Nama besi top Ada yang menyebutnya Dengan nama besi super Dan lain sebagainya Tinggal Nanti daerah Sahabatku semua Itu menamakannya Besi apa Tapi ini Masuknya ke besi A Dan ini Masuknya ke Tembaga Bakar Nah nanti kita kumpulkan Jadi lumayan Ya Karena selisih harganya Nantinya antara Ini Dijual hanya besi Dan tembaga ini Terpaut jauh ya Mungkin kalau untuk besi Sekarang kisaran harga 6 ribu Sementara tembaga Kisaran harga 100 ribu Kan agak Lumayan Jadi ini Selain daripada Sahabatku Pemain rongso Juga Untuk pemain Apa Pengusaha mebel Yang kebetulan ini Nampung banyak Ini bisa Dibakar ya Bisa Membakarnya Dengan sisa-sisa Potongan kayu Seperti ini Sisa-sisa Untuk bakar Itu Lumayan Sekian Sedikit ini Mudah-mudahan Bisa Membawa Manfaat Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sukses